Kurma mengandung antioksidan seperti flavonoid, karotenoid, dan fenolik yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan mengurangi resiko penyakit kronis. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Buah kurma merupakan buah yang berasal dari pohon kurma yang mempunyai nama ilmiah atau nama latin Phonix dactylifera dan telah lama menjadi bagian penting dari diet di berbagai budaya di seluruh dunia. Selain memiliki rasa manis yang lezat, kurma juga kaya akan nutrisi dan memiliki beragam manfaat bagi kesehatan. Berikut adalah beberapa jenis kurma dan manfaatnya yang telah didukung oleh penelitian. Kurma medjol Kurma medjol sering dianggap sebagai jenis kurma yang paling lezat dan manis. Bentuknya besar, berdaging tebal, dan seringkali ditemukan di berbagai tokoh makanan organik. Kurma deklet nur Kurma deklet nur memiliki rasa yang lebih kering dan sedikit lebih manis daripada medjol. Umumnya kurma tersebut lebih kecil dan lebih berair. Kurma atsuah Kurma atsuah memiliki rasa yang unik dan dianggap memiliki manfaat kesehatan tertentu. Kurma tersebut berasal dari padina dan sering dikonsumsi oleh umat muslim karena diakini memiliki keistimewaan yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad. Kurma barhi Kurma barhi memiliki rasa yang lembut dan kandungan gula yang tinggi. Kurma tersebut sering dijadikan camilan atau bahan untuk makanan penutup. Sumber energi Kurma mengandung karbohidrat kompleks yang memberikan energi berkelanjutan. Mereka juga mengandung gula alami yang membantu mengatasi kelelahan. Kaya Akan serat Serat dalam kurma membantu mempromosikan pencernaan yang sehat dan mencegah terjadinya sembelir. Kaya akan antioksidan Kurma mengandung antioksidan seperti flavonoid, karotenoid, dan fenolik yang membantu melawan radikal bebas dalam tubuh dan mengurangi resiko penyakit kronis. Menjaga kesehatan jatuh Penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi rutin buah kurma dapat membantu menurunkan resiko penyakit jantung, strok karena kandungan potasium dan seratnya. Meningkatkan kesehatan otak Kandungan nutrisi dalam kurma seperti vitamin B6 dan magnesium dapat mendukung kesehatan otak dan meningkatkan fungsi kognitif. Sebuah studi yang diterbitkan dalam Journal of Agriculture and Food Chemistry menunjukkan bahwa ekstrak kurma memiliki aktivitas antioksidan yang signifikan yang dapat melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif. Penelitian yang diterbitkan dalam Nutrition Journal menemukan bahwa konsumsi kurma secara teratur dapat meningkatkan kadar antioksidan dalam darah dan mengurangi resiko peradangan. Sebuah penelitian klinis yang diterbitkan dalam Journal of Research in Medical Science menunjukkan bahwa konsumsi buah kurma secara teratur dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dan meningkatkan kadar kolesterol HDL. Dengan kandungan nutrisi yang kaya dan manfaat kesehatan yang beragam, buah kurma merupakan tambahan yang baik untuk diet sehari-hari. Namun seperti halnya dengan makanan lainnya, konsumsilah dengan bijak dan seimbang. Demikian informasi mengenai jenis-jenis buah kurma dan manfaatnya untuk kesehatan berdasarkan penelitian. Saya berharap informasi ini dapat memberikan informasi yang baik buat teman-teman, memberikan edukasi yang baik buat teman-teman, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Saya berharap setelah teman-teman menonton video ini, teman-teman akan lebih banyak lagi mengetahui mengenai manfaat buah kurma untuk kesehatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya berharap video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, agar channel ini bisa cepat berkembang, channel ini bisa tetap terus eksis, memberikan informasi-informasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga setelah menonton video ini, berikan tanda like, subscribe, ujikan lonceng notifikasinya, dan share sebagian-bagian. Jumpa lagi di video-video berikutnya, bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat! Terima kasih telah menonton video ini.